Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawak Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara menutup periudi 13 atau ADG1 tahun 2022 Aplikasi sakti untuk model GLP, asid, dan persediaan Langsung saja coba kita praktikan caranya Untuk langkah singkatnya teman-teman yang harus dilakukan Pertama kita tutup dan lebih dahulu model persediaan tahun 2022 Coba kita langsung praktikan untuk menutup model persediaan Login dengan user Aplopar Persediaan Kita buka saktinya dengan user Aplopar Persediaan Sini kami sudah langsung login tahun anggaran 2022 Menu Persediaan Tutup buku Tutup periudi persediaan Silahkan nanti ditutup Bulan 13 atau ADG1 2022 Tinggal di klik rengkam Teman-teman klik simpan seperti biasa Disini kami sudah lakukan tutup Ini teman-teman sudah kami tutup ADG1 2022 Tahun periudi 13 2022 Langkah berikutnya Kita tutup mode asid Tahun 2022 Login dengan user Operator atau Aplopar Jadi untuk mode asid ini Bisa ditutup dengan OPR atau Aplopar Contoh disini kami menggunakan User OPR atau Operator Sama asid tetap penutupan periudi Penutupan periudi bulanan Tinggal dipilih bulan 13 nanti Disini periodinya Pastikan 13 2022 Klik tutup periudi Disini sudah kami lakukan tutup Teman-teman Ini baru saja Tanggal hari ini tadi 23 Februari 2023 Bulan 13 Langkah selanjutnya Tinggal menutup mode GLP tahun 2022 Login dengan user Operator GLP Seperti biasa User Operator GLP tahun 2022 Jika ada jurnal yang belum terposting Silahkan diposting tanggungi dahulu Biasanya Validasi dan posting jurnal ini Sudah otomatis Terupdate Dalam 1x24 jam Namun jika belum terposting Ingin cepat Silahkan diposting Jika memang ada jurnal Atau Yang belum Term validasi Atau term posting tadi Tinggal dipilih Nanti periodinya Misalnya ADG 1 tadi Dipilih Untuk memastikan Apakah ada Disini Sudah tidak ada lagi Validasi dan posting jurnal Yang belum Statusnya Jika sudah Biasanya data kosong Seperti ini Jika ada Seperti biasa Tinggal lakukan proses Ingat pilihannya ADG 2022 Untuk mempelter Langkah berikutnya Tinggal tutup buku Tutup buku Pastikan tadi Sudah melakukan Tutup buku Asset Dan perksesan Dan juga Model terkait lainnya Pilih yang ADG 1 2022 Tinggal klik Tutup Permanen Disini sudah Kami lakukan Tutup buku juga Tenteman ADG 1 2022 2022 Jadi seperti itu Caranya Untuk ADG 2 2022 Ini Audited Yang ADG 1 Ini Biasanya Unaudited Saya yang harus Sampaikan pada Kesempatan singkat Kali ini Semoga Namfaatnya Maaf Jika ada Kesalahan Atau kekurangannya Alhamdulillah Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat